Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini saya akan share Cara perpindahan gigi dari 5 Langsung ke 2 Dari 5 langsung ke 1 Banyak yang bertanya Apakah boleh perpindahan gigi Dari 5 langsung ke 1 Atau ke 2 Jawabannya adalah boleh Disesuaikan dengan kecepatan yang kita inginkan Dan disesuaikan dengan Keadaan di saat itu Hari ini saya akan Coba jelaskan dan saya praktekan Sekarang saya menggunakan gigi 5 Sekarang saya menggunakan gigi 5 Dan kita akan Masuk persimpangan Saya akan menurunkan langsung Ke gigi 2 atau gigi 1 Ketentuan untuk gigi 2 atau gigi 1 Adalah Bila kita berhenti total Saat berbelok Itu wajib kita gunakan gigi 1 ketika berjalan kembali Tetapi bila tidak ada stop Maksudnya ada jalan Walaupun sedikit Itu kita bisa menggunakan gigi 2 Contohnya disini Saya akan menyalakan lampu Kita akan berbelok Posisi saya masih gigi 5 Rem perlahan Kopling Masuk gigi 2 Sekarang saya gunakan gigi 2 Dari gigi 5 langsung pindah gigi 2 Seperti itu boleh ya Yang penting tidak ada stop Ketika kita berbelok Tetapi bila ada jeda stop Maksudnya berhenti total Wajib kita gunakan gigi 1 Untuk start awalnya Sekarang masih gigi 3 Gigi 4 Sekarang pakai gigi 4 ya Jalanannya sempit Saat ini akan saya contohkan Bila berhenti total Rem Kopling Dan rem maksimal Sekarang kita posisinya berhenti total Bila seperti ini Dari gigi 4 langsung pindah ke gigi 1 Karena kita seperti start awal ya Karena kita berhenti total Wajib start awal Kita gunakan gigi 1 Ya sekarang gigi 2 Naik gigi 3 Saya akan ke sebelah kanan Kita akan berhenti kembali Posisi seperti ini Kita gunakan lagi gigi 1 Ya Netral Rentangan Stop sebentar Sudah sampai nak Udah Bisa Kita lanjut lagi Tadi setelah nurunkan anak saya pergi les Sekarang saya gunakan gigi 3 Jalannya sempit Saya akan berbelok Ke sebelah Kanan Pasang lampu saya Rem Kopling Kita pindah ke gigi 2 Karena kita masih berjalan sedikit-sedikit Tidak berhenti total Jalanannya sempit Jalanannya sempit Dan ada yang nurunkan barang Dimaklumi saja Tidak perlu di klakson Ya Masih gigi 3 lagi Naik gigi 4 Kita akan berbelok ke sebelah kanan Masuk jalan besar Ya Kita akan berhenti total disini Ya Stop dulu Netral Lihat kanan-kiri Sebelah kanan Kosong Masuk gigi 1 Ya Karena tadi posisinya start awal Wajib gunakan gigi 1 Sekarang pakai gigi 3 lagi Sudah Gigi 4 Gigi 5 Oke Sekarang saya posisi berada di gigi 5 Di kecepatan Sekitar 65 Intinya Boleh ya Boleh-boleh saja Yang penting disesuaikan dengan kebutuhan kita Disesuaikan dengan keadaan saat itu juga Seperti ini Ada yang nurunkan pasir Ya Otomatis kita harus nge-rem Ya Masuk gigi 2 Oke Dia mau jalan Masuk gigi 1 Karena kita berhenti total Ya Boleh seperti tadi ya Saya tadi gunakan gigi 5 Dan turun langsung ke gigi 1 Karena kita butuh Untuk tadi itu Waktu saat tadi Kita butuhkan gigi 1 Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita gunakan Banyak pemula yang masih ragu melakukan hal itu Mungkin Teringat atau flashback menggunakan motor Bila menggunakan motor Misalnya kita gunakan gigi 5 Kita akan oper dari 5 4 3 2 1 Untuk posisi Dari 5 pindah ke 1 Berbeda dengan mobil Bila gigi di mobil Susunannya berbeda Maka seperti ini Saya gunakan gigi 5 Rem Kopling Masuk gigi 1 Dapat dengan mudah ya Dapat dengan mudah perpindahannya Dari 5 ke 1 Tanpa diurut 5 4 3 2 1 Tidak perlu seperti itu Tinggal Dari 5 Oper langsung ke 1 Cukup mudah sekali Dan saya rasa kalian semua dapat dengan mudah mengikuti hal seperti itu Dan kalian tidak perlu ragu tentang trik itu Karena cara itu sangat aman sekali Dan banyak juga orang di luar sana yang menggunakan cara tersebut Oke mungkin segitu saja share video saya hari ini Semoga menambah wawasan kita bersama Kalau ada sesuatu yang kurang dari ucapan saya Tuliskan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan, santun Supaya teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dalam setiap komen-komen kalian Sekian dari saya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh